level 1 Hai kembali lagi bersama saya Enyoman dan kali ini kita akan membahas sebuah mic lagi dari TNW TNW sebenarnya mic ini sudah lama saya punya cuman ya baru sekarang saya pakai sedikit mengulasnya sambil saya mengingat kembali bahwa saya punya mic wireless dari TNW dan mic ini ya mic Cina yang murah meriah gitu ya tidak sampai Rp 200.000 itu saya beli di Lejadag itu ya dengan desain dari box yang seperti ini ya cukup mewah sih dengan bentuk yang seperti TWS jadi tinggal di clip seperti ini aja dan tinggal colok ke HP dan suara yang anda dengar itu dari TWS ini dan disini saya ingin membahas sedikit mengenai mic ini mic ini cukup praktis karena menggunakan adapter eh langsung colok ke HP jadi tipe C tinggal di colok saja dan kemudian kita tinggal pakai hanya saja perlu dari catatan saya itu adalah tidak semua HP bisa support dari mic ini pertama seperti ini eh di mic lagi di HP Sony ini itu tidak support entah kenapa entah kenapa begitu saya colok receivernya itu tidak nyala merah artinya dia tidak connect dengan HPnya tentunya tidak bisa merekam jadi harus dipastikan bahwa HP ini HPnya support atau tidak dan itu agak berisiko ya biarpun murah meriah tapi kalau berisiko juga kan kita luar duit terus produknya tidak bisa dipakai seperti itu dan disini HP yang saya pakai adalah HP Samsung Note 8 lagi satu dari kelebihan ini adalah adanya noise reduction dari mic ini dan saya cara eh saya pilihatkan caranya untuk menggunakan noise reduction nya saya seperti ini dan disini bisa dilihat itu ada dia nyala hijau dan sekarang kalau mengaktifkan noise reduction nya itu tinggal pencet aja nomornya disini nah dia ngedip 1 berarti ada level 1 untuk noise reduction nya jadi ada 3 level jadi seperti inilah hasilnya T123 T123 inilah hasil noise reduction dari level 1 kemudian 2 kali itu noise reduction nya level 2 T123 T123 jadi bagaimana hasilnya dan yang terakhir dan yang terakhir itu level 3 jadi beginilah hasilnya T123 T123 apa yang kelebihan dari noise reduction ini adalah dia akan meredam suara-suara ambient yang ambient ambient bukan ambient ya yang ada di sekitar kita hanya saja perlu diingat ini adalah pemersesan secara digital jadi begitu noise reduction nya paling tinggi itu akan hasilnya suara kita akan sedikit bindeng gitu ya dan tidak bagus agak suara digital gitu ya mengolahnya digital dan juga suara suara di sekitar itu agak terasa aneh nguk 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 seperti itu dan sekarang saya coba lagi off kan noise reduction nya oke ini sudah off dan saya akan diam sebentar kalau tidak salah ini ada suara ngit seperti itu oke dan sekarang saya tidak perlu keluar ya untuk mencobanya kalau masalah tes jarak itu ya banyak yang mengulas dari mic ini namun saya ingin praktekkan bagaimana seandainya ada suara-suara dari luar terutama bagi yang mau merekam musik agar musiknya itu tidak terdengar aneh di rekaman jadi suaranya tidak nguk 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 gitu atau lebih lebih alami coba karena saya sering mau rekam gamelan gamelan bali kita coba aja ini menggunakan tari baris tunggal ya oke sekarang level 1 bagaimana suaranya ini yang yang ini yang 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 ini yang yang lain di luar oke begini hasilnya 13 3 1 3 level 2 oke itu level 2 dan sekarang level 3 oke sepertilah hasilnya jika ada suara-suara ambient sekali lagi ambient bukan ambient ya dari hasil dari rekam suara mic NW ini oke begitu kurang lebih hasil dari mic murah meriah ini bagi anda yang akan menggunakannya untuk merekam sesuatu dengan secara alami mungkin perlu dipertimbangkan kalau punya budget lebih ya dipertimbangkan untuk cari mic yang lebih bagus lagi karena kalau seperti apa namanya oke nice reduction of itu akan menjadikan suaranya agak aneh oke level 1 ini paling pas noise reductionnya agar tidak terlalu aneh oke sekian review mic kali ini dan ini ke praktis ya kecil sekali bisa jempol dan kalau punya budget lebih itu olylan bagus sekali ya oke kalau memang begitu kita cukupkan sekian terima kasih dadah